Untuk memperingati hari 17 Agustus, jadi warganya ini diwajibkan urunan selama 11 bulan. Nanti uangnya itu digunakan untuk acara untuk memeriahkan 17 Agustus. Memang harus dengan suka rela, biarpun bahasa maksanya itu halus. Gak apa-apa, gak apa-apa gak bayar bu, tapi jangan minta tolong nanti ke desa. Ini termasuk kepala desa kurang ajar seperti itu, karena apa? Menjadi maksa halus tuh, kepala desa yang hebat, bubati yang hebat. Gubernur yang hebat, presiden yang hebat. Kalau sudah urusan agama, tanya kepada ulama, bukan kepada arsitek. Bukan sesuai ide-nya permainan ini. Boleh tanyakan, ya ulama, Yustad, boleh gak permainan di negeri ini kayak begini? Halal lo, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, izin bertanya, ada titipan pertanyaan. Jadi gini Buya, ada sebuah kampung, diwajibkan warganya itu untuk urunan. Jadi urunan 17-an itu Buya, untuk memperingati hari 17 Agustus. Jadi warganya ini diwajibkan urunan selama 11 bulan. Nanti uangnya itu digunakan untuk acara untuk memeriahkan 17 Agustus. Jadi misalkan untuk hadiah, beli hadiah, door price, terus untuk makan-makan bersama gitu Buya. Itu hukumnya seperti apa? Sukron punya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghimbau warga untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara kebersamaan yang halal adalah hal yang baik. Tentunya tidak dengan paksaan. Sebab tidak boleh kita mengambil miliknya orang dengan paksa. Kecuali bab zakat. Tidak boleh. Memang harus dengan sukarela. Biarpun bahasa maksanya itu halus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak bayar Bu. Tapi jangan minta tolong nanti ke desa. Ini termasuk kepala desa kurang ajar. Seperti itu. Karena apa? Menjadi maksa halus tuh. Orang tidak mampu jangan dibaksa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu. Cuma jangan minta bantuan. Nah ini kan maksa itu. Justru kepala desa yang memberikan. Mengbedik jamaah. Rakyat bagus. Ayo berpartisipasi. Biar nanti waktu Agususan. Kita tidak kebingungan cara dana. Sah. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Karena tidak boleh kita mengambil dari haknya orang. Kecuali dengan sukarela. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ngambil bukan kewajiban kok. Kewajiban kesepakatan dari kita. Misalnya kita bertiga. Bertiga sudah sepakat. Yuk kita sepakat. Ngumpulin duit. Kita berjanji. Ya sah-sah saja bersepakat. Tapi kalau kita menjadikan sebuah kewajiban yang diharuskan. Kemudian kalau tidak mendapatkan sanksi. Tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah. Harus kita pastikan bahwa. Acaranya nanti adalah. Uang tersebut. Digunakan untuk sesuatu. Yang tidak menjadi sebab Allah murka. Hadiah-hadiah yang terhormat. Mainan yang terpuji. Bukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bertanya. Tapi ada kegiatan yang diharamkan. Itu bukan karena mereka ingin mengadakan kegiatan yang diharamkan. Karena apa? Mungkin kurang banyak diskusi. Ngobrol dengan tokoh, ulama dan sebagainya. Maka kami himbo. Kepala desa yang hebat. Bupati yang hebat. Gubernur yang hebat. Jika ingin membangun maka tanya kepada arsitek. Ingat itu cerdas namanya. Maka kepada desa yang hebat. Gubernur yang hebat. Bupati yang hebat. Presiden yang hebat. Kalau sudah urusan agama. Tanya kepada ulama. Bukan kepada arsitek. Begitu sama kasusnya. Itu baru hebat. Bukan sesuai idenya. Permainan ini. Boleh tanyakan. Ya ulama, Yustad. Boleh enggak permainan di negeri ini kayak begini? Halal atau tidak? Bukan hanya sekedar. Termasuk menteri yang hebat. Anda di negeri Indonesia Raya. Menteri apapun. Menteri olahraga. Menteri macam-macam banyak. Parivisata dan sebagainya. Anda menteri ahli sorga. Insya Allah. Atau calon yang mendengar suara ini. Anda calon menteri parivisata. Maka Anda harus punya ide cemerlang membuat satu wisata. Bagaimana saya ingin membuat satu wisata? Orang senang di dunia sampai di sorga. Dikir tanya. Ya Ustadz boleh enggak begini? Anda menteri olahraga. Masih ada olahraga. Saya enggak ngerti tentang kementerian. Maka jika ada satu cabang-cabang olahraga yang diadakan. Uh, alangkah indahnya. Jika bertanya kepada orang yang mengerti halal haram. Dan tidak ada membatasan pada akhirnya. Tapi perapian. Bagaimana ini boleh atau tidak? Maka yang masih banyak olahraga yang halal dan terhormat yang mulia ada. Maka inilah pejabat-pejabat sehat. Pejabat hebat, ahli sorga. Dan seperti itu. Boleh. Jangan, jangan mengetahui. Oh putuskan begini, laksanakan begini. Ini enggak dibenarkan sama. Saya misalnya seorang gubernur saya. Bukan arsitek. Bangun ngatur. Tolong nih, besinya begini. Oh tangganya begini. Ya, runtuh. Isu hari yang saya bukan bagiannya. Kok ngomong? Karena saya seorang gubernur yang tidak ngerti dunia konstruksi. Maka saya minta kepada insinyur. Ini sarjana sipil yang ditanggung. Nah, gitu dong. Urusan kesehatan saya panya dokter medis. Saya di saat jadi ustad, kalau bicara tentang kesehatan, saya ngintip, tanya dokter. Urusan pembangunan begitu. Enggak usah sopum. Saya sudah ustad bertahun-tahun. Jangan mengatur saya. Urusan pembangunan runtuh pondok esok hari. Pondok pernah mau dibangun harus dibatalkan. Kok fondasinya? Karena apa? Menurut arsitek standarnya belum sesuai. Bapak belum standar. Ini wajar begitu. Jadi, keinsyafat itu penting. Maka, kami rindu bahasanya. Mendengar suara ini adalah, jika Anda pejabat, pejabat ahli surga. Apakah Anda pejabat terendah atau tertinggi? Tidak mustahil di sini calon presiden dengar suara ini. Kan presiden kan hanya 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Kan begitu. Nanti ganti. Berarti kesempatan bagi Anda untuk menjadi presiden yang ahli surga, gubernur ahli surga, bupati ahli surga. Dan seterusnya. Allahu a'lam bis sahabu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahabu.